Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Aura Entertainment Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Takdir Cinta Dia, episode yang ke-40 Atau episode yang terakhir Pada episode 40 ini akan menceritakan tentang Dia Zahra kawin dengan Husair Dan Fayad masuk penjara karena terungkap semua kejahatannya Dia Zahra akhirnya temukan bukti bahwa Fayad terlibat dalam kemalangan papanya Dia Zahra temukan ponsel milik papanya yang dulu pernah dicuri Tasya dan diberikan pada Fayad Namun Fayad tak mengakui kalau dia pembunuh Mungkin memang Fayad hanya terlibat Namun bukan sebagai otak pembunuhan itu Zek anak buah Fayad tampak geram pada dia Zahra Karena sejak Fayad rapat dengan D Fayad telah berubah Bahkan tutup bisnis haramnya Karena D Zek ingin bunuh D Supaya Fayad bisa kembali seperti dulu Zek tak hiraukan ancaman Fayad sebelumnya Yang mengatakan Fayad akan bunuh Zek jika Zek menyakiti Tidik Huzer Huzer risau pasal dia Zahra Huzer tahu dia tengah marah pada Fayad Huzer cari dia Zahra di rumah Fayad Namun Fayad cakap dia tak ada Huzer tak percaya hingga dia ingin pukul Fayad Lalu tiba-tiba Nadia keluar dan cakap Memang dia Zahra tak ada Ternyata dia Zahra sedang dalam bahaya Karena hendak dibunuh Zek Huzer bawa polis untuk selamatkan dia Zahra Polis berhasil tangkap Zek dan disusul Fayad dan juga Rusman Fayad cakap sampai kapanpun akan mencintai dia Zahra Dia Zahra akhirnya kembali pada Huzer dan rencanakan pernikahan mereka Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini